Salam bagimu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Mari berdoa. Hanya oleh anugerahmu, Ya Allah, kami boleh ada dan menikmati hari karuniamu. Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firmanmu yang kami baca, kami renungkan, boleh sungguh-sungguh kami pahami untuk senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19 Menderita sebagai Kristen Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka citalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Tema kita hari ini ialah, Bertahan Dalam Kebenaran Tumanan Lankamalamburan Sahabat Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan, Bertahan Dalam Kebenaran adalah sikap hidup yang membutuhkan kesabaran yang harus kuat. Karena dalam menjalani kehidupan keseharian kita, tidak sedikit dari kita yang tidak mampu sabar menghadapi mereka yang selalu mengganggu kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pada bagian ini Rasul Petrus mengajar tentang adanya nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Dalam ayat 12 dinyatakan bahwa, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus menjelaskan bahwa ujian yang ia rasakan merupakan bagian dari ujian iman sekaligus telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena itu tetaplah berpegang pada janji Allah. Karena sikap seperti itu merupakan bukti bahwa kita adalah anggota rumah tangga Allah yang akan diselamatkan pada hari penghakiman Allah. Bagi Petrus, tetaplah bersuka cita meskipun sering merasakan penderitaan karena percaya kepada Kristus. Sebab jika setia bertahan menderita karena Kristus, maka kepadanya akan dinyatakan kemuliaan saat Kristus datang kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan saat ini, Petrus menasihati kita supaya jangan bimbang bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan karena Yesus Kristus, Tetaplah bersuka cita dan tetaplah berserah kepadanya karena kebahagiaan ada padanya untuk kita. Yang penting, janganlah menderita karena melakukan kejahatan. Tetaplah bertahan dalam kebenaran bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah penolong yang setia di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Karena itu kami bersyukur kebenaran firmanmu terus meneguhkan iman kami untuk tetap bertahan di dalam Kristus, bertahan hidup dalam kebenaran. Tolonglah kami ya roh kudus agar firmanmu ini sungguh-sungguh kami lakukan dengan benar. Kami bersyukur kasihmu terus menopang dan menguatkan kami melakukan berbagai aktivitas kami, tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Karena itu kami terus memohon kasihmu jualah yang akan terus menjaga melindungi kami semua. Menopang dan memberkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka setiap hari. Juga menopang dan menguatkan orang tua kami yang sudah lanjut usia untuk menikmati masa tua. Topang jaga dan lindungi juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit. Kuatkan mereka agar mereka tetap bertahan dalam kebenaran dan mereka terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Tentu harapan kami yang sakit dipulihkan, yang berduka dikuatkan dan dihiburkan, yang menghadapi berbagai pergumulan dan kemelut kehidupan. Tuhanlah sumber pertolongan yang akan selalu menopang setiap anak-anak Tuhan. Tuhan juga lah yang kiranya akan terus memberkati kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Oleh kuasamu, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan benar dan para pemimpin bangsa kami terus ditopang oleh Tuhan. juga kami terus menaruh pengharapan kami Tuhan memberkati bangsa kami dan dunia ini di tengah-tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, sempurnakanlah juga sukacita dari jemaat Tuhan yang boleh merayakan hidup lewat pertambahan usia karunia Tuhan. juga apa yang boleh dicapai oleh anak-anak Tuhan kiranya senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah segenap umat Tuhan dalam perjuangan usaha pekerjaan yang diteguni. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan demikian sejenak bersama dalam Renungan dan doa bersama Selamat beraktifitas Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati